Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel youtube Taman Surga yang hari ini masih diberikan panjang umur Dan juga kesempatan untuk bisa mendengarkan channel youtube Taman Surga ini Mari kita bersama-sama mensyukuri nimat Allah dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina, Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube Taman Surga Pada suri yang sangat indah ini saya ingin sharing mengenai sebuah amalan atau perkara Yang satu sama lainnya memiliki keunggulan yang sangat luar biasa Perkara yang pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan perkara yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama umat muslim Pertanyaannya Jika kita harus memilih untuk membuat prioritas Mana yang lebih utama diantara keduanya Mana yang lebih kita dahulukan antara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memberikan manfaat kepada sesama muslim Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang semakin menarik ini silahkan Kepada sahabat channel youtube Taman Surga untuk membantu subscribe channel youtube Taman Surga ini Lalu nyalakan lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang bedering Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru Setiap kali ada video yang kami update di Taman Surga Dan Anda bisa menjadi yang pertama untuk menonton video-video kami berikutnya Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya Dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal sulih bagi Anda Karena telah memotivasi channel youtube Taman Surga Amin Allahumma amin Kami doakan pada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe Mudah-mudahan hari ini diberikan kesempatan Untuk bisa beribadah dengan lebih baik Dengan lebih khusuk dan lebih istiqomah amin Allahumma amin Nabi Muhammad SAW bersabda Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lainnya Yakni iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim Jadi sahabat channel youtube Taman Surga Dua perkara ini berdiri sendiri-sendiri Dan masing-masing dari perkara ini tidak bisa diunggulkan satu dengan yang lainnya Karena keduanya tidak bisa saling mengungguli Sehingga kedua-duanya berjalan beriringan atau sejalan Nah apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang namanya orang yang beriman Berarti dia percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beriman kepada Allah Maka seseorang tadi Dia pun juga akan senantiasa Menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Orang yang beriman senantiasa dia akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah yang sebaik-baiknya Kadar iman seseorang ini bermacam-macam sahabat Ada yang tipis Ada yang sedang Dan ada yang tebal Orang yang memiliki keimanan yang sangat tebal sekali Maka dia digolakan ke dalam orang-orang yang mutakin Atau orang-orang yang bertakwah Nah Allah pun memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwah Bahwa Allah akan mengirimkan pertolongannya Dengan rezeki-rezeki min khayitulayah tasib Dari arah yang tidak disangka-sangka Sedangkan memberikan manfaat kepada sesama muslim adalah Perkara yang lain Perkara yang berbeda Dan ini tidak bisa saling mengungguli satu sama lainnya Orang yang paling bermanfaat di dalam di dunia ini Adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama umat muslim Apa yang sedang dibutuhkan oleh muslim yang lainnya Kita senantiasa memberikan manfaat Memberikan manfaat kepada orang lain ini bisa diberikan dengan cara pikiran kita Dengan menggunakan tenaga kita Dengan menggunakan pengalaman kita Ataupun menggunakan harta kita Semuanya bisa digunakan untuk menjadi Bermanfaat kepada sesama muslim Nah oleh karena itu mari yang punya harta banyak Sedekahkan harta kita untuk orang-orang muslim yang membutuhkan Gunakan harta kita untuk membangun pondok-pondok pesantren Membangun masjid-masjid Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum-kaum du'afa Kaum-kaum yatim piatu Dan juga para janda-janda yang membutuhkan santunan Jika kita memiliki ilmu Mengenai keutamaan ilmu Maka mari Ajarlah orang lain Supaya mereka kenal dengan ilmu Dan mengetahui mengenai adab dalam berilmu Sehingga mereka menjadi tahu Bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah SWT Barang siapa yang memiliki kekuatan Maka jadikanlah kekuatannya sebagai Kendaraan untuk bermanfaat bagi orang lain Barang siapa yang memiliki fisik yang kuat Maka dia bisa membantu dengan fisik Barang siapa yang memiliki kekuatan dalam kedudukan Maka dia bisa menggunakan kedudukan atau jabatannya tersebut Yang jelas Jadilah orang yang senantiasa bermanfaat kepada sesama muslim Oke sahabat channel Youtube Taman Surga Jadi Antara iman kepada Allah SWT Dan memberikan manfaat kepada sesama muslim Adalah dua perkara yang tidak bisa didahulukan satu sama lain Dan keduanya tidak bisa saling mengungguli Oleh karena itu kita harus menjalankan kedua-duanya Dengan beriringan Dan semakin percaya kepada kekuatan dari Allah SWT Dan mari semakin bermanfaat untuk setiap muslim yang kita temui Amin Terima kasih sudah mendengarkan video dari Taman Surga Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk beribadah Jangan lupa untuk baca Al-Quran Jangan lupa untuk berdikir Jangan lupa untuk sholat Jangan lupa untuk bermanfaat kepada orang lain Jangan lupa gunakan harta kita untuk sedekah Dan melakukan semua amal-amal yang bisa kita lakukan Selama kita masih diberikan umur panjang oleh Allah SWT Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya Terima kasih